Melepaskan sesuatu atau memulai lagi hal baru adalah sesuatu yang begitu lumrah terjadi di dalam perjalanan kehidupan. Meskipun bukan hal yang mudah untuk dilakukan, faktanya siklus ini sering terjadi pada hampir setiap individu, tak terkecuali bagi Gregorius Olawaton. Pada perjalanan sebelumnya, segalanya telah ia kerahkan, mulai dari tenaga, pikiran, hingga bentuk potensi diri yang terbaik. Terlepas dari hasil yang kurang menyenangkan hati, prosesnya telah mampu membentuk senyum bahagia pada momen-momen perpisahan. Kini perjalanannya berlanjut lagi. Dengan bekal potensi diri yang telah dibentuk pada tempat sebelumnya, ia kini lebih berani untuk masuk ke dalam lingkungan baru dan siap menghadapi karakter anak-anak di tempat ini. Gregorius telah tiba pada daerah yang lebih dikenal dengan Bumi Sikere. Bumi tempat berkumpulnya orang-orang dengan kemampuan dan keterampilan pengobatan secara tradisional dengan tanaman obat alami. Setidaknya itulah yang ia pikirkan sejak pertama ia tiba. Dengan kesiapan diri, Gregorius yakin tidak ada yang tidak bisa ia atasi. Mengarungi waktu selama tiga bulan di FLC Butui, sungguh menjadi tantangan tersendiri baginya, karena kali ini segala pelayanan harus dilakukan Gregorius tanpa partner. Waktu berjalan tak henti, hingga tiga bulan ini terlewati dengan menakjubkan. Terima kasih telah menonton! Ini adalah suatu keharusan bagi Gregorius untuk mencintai segala sesuatu yang berada di tempat ini, sehingga dengan sendirinya ia akan merasa aman dan nyaman. Hal inilah yang dapat menjadi modal berharga untuk ia bertahan dalam pelayanannya di tempat ini. Gregorius berharap bahwa dengan kehadirannya, ia dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan anak didiknya. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Butui, Mentawai. Helping people live a better life.